Hai halo halo guys baik-baikin semoga jam guys hari ini gua mau mau ini ya mau ngomong apa tentang kurono guys ini ada request ya dari bro handy gunawan ya langsung kita masuk ya ke request ya ini bro handy ada ada request oke dia ngomong kok gua baru mulai main jam baru ambil Oris karena gua nonton YouTube lu oke dan ngerasa it's great pick for my current budget ya emang Oris itu bagus gitu ya Oris itu gua sukanya sama Oris itu satu sih yang paling gua suka dari Oris itu satu dia tuh perusahaan yang menurut gua jujur ya perusahaannya jujur nggak so nggak so keren gitu makanya kan slogannya apa real watch for real people ya atau gimana gitu kan ya gitu kan jadi ngamunak Oris itu ngamunak itu yang gua paling seneng tuh dari Oris gitu ya mungkin bukan jam yang paling apa bukan jam yang setingkat sampai kayak omega gitu enggak gitu ya tapi dia ngamunak gitu dia bener-bener ngamunak gitu jamnya sekarang udah mulai bisa bikin in-house tapi jaman dulu banyak pakai sampai sekarang juga masih ya apa pakai selita gitu ya tapi udah kalau pakai selita udah dia dia tulis selita gitu dia enggak enggak kayak konyol-konyolan gitu kayak IWC dulu ya masih jaman pakai ini sok gayanya pakai Wow bilang kaliber apalah kayak soalnya itu in-house movement gitu konyol gitu sok keren gitu loh kalau Oris itu enggak gitu makanya gua suka apa adanya brand atau apa ada yang ngamunafik gitu loh makanya ya gua sih enggak enggak apa ya makanya gua bilang bagus gitu loh Oris gitu karena gua tuh benci ya sama brand yang sok keren gitu loh yang model kayak yang yang paling sok keren ya Ublo lah itu yang paling yang paling ampun-ampunan lah ya gitu ya terus ya Oris great pick terus nah gua juga suka banget ini produk urono gara-gara YouTube lu kok oke ya bagus deh gua juga seneng sih kalau misalnya gara-gara video gua jadi ngeracun apa ngeracun orang gitu ya bagus juga ya dengerin seneng juga nih gitu bro bro handy ya kepengen ambil shiro krono Tokyo kronograf shiro bolehkah share experience lu pakai kronograf 2 setelah 2 tahun tanda tanya thanks in advance oke oke gua langsung akan share ya bro krono handy ya krono ini memang merek micro brand yang menurut gua nih ngetop ya salah satu yang ngetop waktu sejak pandemik waktu pandemik kan sebenarnya dunia jam tuh pada ke orang gila kan makanya jem-jem maik me dari major brand terutama Rolex api apa itu semua pada naik harga semua tuh termasuk sampai micro brand gitu ya manusia kayaknya banyak kekurung jadinya mulai nyari-nyari kegak-gak gitu terus akhirnya krono salah satu micro brand yang sangat mencuat banget gitu ya dan ya gua ada beli gua ada punya yang krono kronograf 2 tapi bukannya shiro tapi sama persis sama shiro ya jadi dikuarin terlebih dahulu dibanding sebelum shiro yang lu tanya ini kan shiro nih yang gua punya itu bukan shiro tapi yang warnanya hitam gitu ya dia sih ngomongnya dark grey ya gitu tapi sebenarnya itu hitam lah gitu ya ya jadi gua bukan punya shiro tapi gua punya yang sebelumnya sama persis cuman beda warna ya cuman beda warna beda dial gitu ya nah seperti request lu gua akan kasih apa gua akan apa share experience gua gimana sebenarnya gua juga udah pernah review sih tapi yang apa-apa ini gua share lagi aja ya gitu ya jadi sekarang sih jamnya gua udah enggak udah enggak udah udah apa namanya udah 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 gue jual sih bro jujuran jadi gua udah enggak tapi gua masih inget kok pengalaman gua pakai gimana gitu ya semua jam yang gua pernah coba tuh gua inget bagaimana ya mungkin makanya gua juga suka review gitu karena itu kalau satu hari gua mau ngenang gua bisa lihat lagi gitu ya oke tapi yang kurono kronograf dua ini ya gua akan share ya pengalaman gua bagaimana itu kalau secara dial ya bro ya sebenarnya dialnya sih unik ya jelimet gitu dialnya jelimet gitu unik terus udah gitu yang paling-paling unik ya dari kurono kronograf dua adalah atau boleh terlebih tepatnya kurono kronograf itu yang paling unik adalah dia saiznya cuma 38 mili karena haji mehasoka itu demen bikin jam yang dengan proporsinya jam-jam vintage jam-jam zaman dulu dimana banyak yang pakai ukurannya tuh dibawah 40 mili gitu jadi kurono rata-rata saiznya tuh kecil-kecil jadi kayak 38 mili gitu banyaknya 38 termasuk yang ini kurono kronograf nah kalau lu mau cari di Swiss kronograf 38 mili itu cari setengah mampu susah gitu loh nggak banyak kan kuron apa kronograf dengan apa dengan 38 mili nggak ada lu hampir jaman sekarang susah gitu kan susah gitu kecuali kalau lu mau ngomong jaman-jaman dulu itu masih ada gitu ya kayak patah Philip juga ada kronograf 40 milimeter kebawah tapi sekarang lihatin banyakan udah rata-rata udah naik 40 41 gitu kan jadi lu mau cari yang 38 itu susah nah ini bagusnya haji mehasoka dia bisa bikin kronograf 38 mili nah itulah kenapa waktu itu gue juga tertarik banget gitu terus begitu selain ukurannya yang kecil 38 mili dan jadi lebih bagus ya jatuhnya paling enggak di tangan gue ya sebagai orang Asia gitu terus udah gitu daya juga lumayan kompleks lumayan enggak common gitu lumayan apa daya lumayan unik lah ada takimet apa takimeter gitu ya terus ada ada posometer gitu ya terus eh apa ada apa lagi gitu buat ngukur apa pokoknya jelimat banget ngukur ini ngukur itu gitu gue sih sampai sampai jujur ngomong gue nggak akan pakai lah gitu ya terus udah gitu itu movementnya juga movement Seiko gampang di service udah gitu juga column wheel gitu ya jadi halus gitu ya terus udah gitu apa ya jadi bagus gitu cuman jujuran ngomong ya bro ya akhirnya gua jual karena kenapa karena itu karena daya lejelimat banget ya yang yang kronograf dua ini ya gua ngerasa susah banget lihat time lihat lihat jam tuh sampai susah sampai pusing gue jujur ngomong nah udah gitu gua punya dulu kan itu yang warnanya hitam jadinya lu bayangin ya udah udah jelimat banget tuh banyak-banyak apa banyak informasi di daya udah gitu warnanya kayak hitam jadinya susah baca-baca waktu jujur ngomong jadi gua sampai gua mahbok loh nggak kadang-kadang mulai jam ya gua sampai liatin dulu nih sampai harus mikir dulu gitu loh jadi nggak nggak gampang lihat waktunya itu yang pertama yang bikin gua kayaknya akhirnya gua mau jual aja terus udah gitu kedua ya kenapa akhirnya gua jual karena ini jam kronograf dua ya yang gua punya ya ini gua lagi ngomong gua punya ya sama sih sampai Shiro juga sama ya itu adalah ketebalannya bro ketebalannya gitu jadi proporsinya bagus 38mm tapi lu bayangin ya gara-gara dia cuma 38mm case-nya gitu ya jadi itu ketebalannya ke konsentrasi gitu loh jadi ini jam ya ketebalannya itu tuh hampir 14mm lu bayangin 13,9mm jadi lebih tebal sedikit dibanding Speedmaster tapi Speedmaster kita tahu itu 42mm ya walaupun itu 42mm tapi sebenarnya rasanya kayak seperti kayak 3940 sih Speedmaster ya tapi pokoknya lebih besar sekitar 1-2mm dibanding kurono ini gitu ya nah tapi lu bayangin dengan ketebalan yang hampir mirip bahkan Speedmaster lebih tepis tapi ini kurono udah lebih kecil tapi ketebalannya bisa lebih tebal dikit daripada Speedmaster gitu jadi lu bisa bayangin ya itu jatohnya tebal banget tuh di tangan tuh nah terus udah gitu yang lebih parahnya lagi adalah udah lebih tebal udah gitu case-nya lebih kecil gitu ya jadi lu kerasa banget tuh ketebalannya gitu ya karena ketebalannya jadi ke konsentrasi udah gitu itu case-nya tuh gak ada semacam gak ada cengklokan gitu loh kalau misalnya kayak Speedmaster gitu ya di Swiss gitu ya Speedmaster tuh ini contoh yang paling klasik gampang lah ya gue selalu ngomong karena itu kan jam terkenal gitu ya itu dia tuh ada kayak cengklokan gitu jadi gak serta-merta kayak satu bongkah begitu gitu loh ada cengklokannya jadi sedikit begitu tuh ada cengklokan nah ini kurono yang ini nih kurono kronograf dua ini nih yang lu tanya Shiro nih ya termasuk yang gue punya dulu kan sama persis ya cuma beda dial ya itu tuh gak ada cengklokannya bro jadi lu bayangin udah tebal lebih tebal dari Speedmaster gak ketebalan ke konsentrasi udah gitu gak ada cengklokan jadi begitu dipakai itu kayak pake batu tau gak loh jadi kayak pake batu gitu tebal banget jatohnya gitu loh jadi jujur ngomong gak nyaman di tangan sangat gak nyaman walaupun memang kecil bagus ya tapi gak nyaman jatohnya gitu loh kalau lu liat foto di website atau di komputer gitu ya sosial media gitu ya itu makanya hal-hal seperti ini tuh gak akan ketahuan sampai lu udah pake baru tau gitu loh lu kan kalau liat di sosial media atau di komputer kan lu pasti cuma liat ke penampakan luar kan tapi kan itu gak memberikan apa kayak pengalaman pake kan gitu nah makanya kan lu sekarang tanya gua jawab gitu karena gua bisa kasih tau pengalaman pake dan ini dari orang yang udah pake gitu loh nah jadi walaupun kecil tapi jatohnya tebal bro dan gak nyaman jatohnya gitu jadi proporsinya ada yang salah nah makanya akhirnya si Haji Maosoka keluarin lagi kan kronograf MK2 yang panda itu red panda gitu nah itu gua yang lebih tertarik yang itu gitu karena kenapa? karena ketebalannya dia ada susutin dikit gitu dari 13,9 dia potong jadi 0,4 apa di 13,5 sekitar 0,4 mili udah gitu dia bikin ada cengklokan gitu jadi jatohnya di tangan ya lebih lebih sedikit lebih nyaman gitu tapi gua gak pernah punya barangnya jadi gua gak bisa ngomong ya gitu gua pernah coba sih gua pernah coba tapi gua cobanya cuma sekilas doang gitu jadi gua gak bisa tau gitu kalau sehari-hari namanya jam itu kan kadang-kadang harus pake ya tiap hari baru lu bisa nyerep gitu loh pengalamannya nah apa jadi ya MK2 itu tuh lebih nyaman tuh gitu tapi kalau dipake tiap hari gua juga gak tau sih gimana gitu ya tapi gua pernah sekilas pake iya emang lebih tipis jadinya lebih tipis dan lebih jatohnya di tangan lebih bagus lebih ngalir gitu loh nah jadi kesimpulannya gimana kalau Kuro no Tokyo 0 menurut gua lu kalau tanya gua rekomen atau enggak gitu ya kalau lu mau ambil ya menurut gua gini sih bro kalau ini ini gini menurut gua gimana ya kalau lu suka banget sama dialnya ya dan gini jadi kan tadi gua udah kasih tau ya pengalaman gua pake Kuro no Tokyo chronograph 2 kan ya yang hitam ya itu gua gak sukanya dua satu legibility nya itu susah liat waktu gitu ya terus kedua tebel nah gua kasih tau lu kalau yang masalah legibility ini yang liat waktu ya yang liat waktu ini jujuran ngomong gua udah pernah liat Shiro kan di muka gitu ya jujuran Shiro itu bagus loh dialnya bagus karena dia tuh warnanya putih dan putihnya itu ya putihnya tuh si Haji Masoka kayak kasih tebel itu apa leker itu kan kayak dia di apa sih namanya dicat gitu gitu ya catnya tuh tebel gitu tuh nah itu tuh menurut gua tuh lebih jujur ngomong ya secara dial ya gua sih lebih suka Shiro dibanding sama Kuro no Tokyo chronograph yang gua dulu punya yang warna hitam itu gitu loh dan menurut gua untuk membaca waktu Shiro lebih gampang karena warnanya terang warnanya putih gitu jadi isu yang pertama itu gak akan gak akan menurut gua gak akan menjadi masalah lah kalau lu pilih Shiro gitu tapi yang jadi masalah adalah yang masalah ketebalan itu nah itu yang gua pegit kasih tau lu dulu kalau lu mau ambil ini kronograph 2 nih dari Haji Masoka lu mesti pikir itu dulu tebelnya itu yang gak enak jatuhnya di tangan itu gak enak itu gitu itu jadi masalahnya disana sih jadi kalau lu tanya gua ya rekomen gak ambil Shiro kalau lu suka banget sama jamnya dan misalnya ada yang dan misalnya harganya boleh dibilang harganya ada yang mau lepas harganya juga bagus gitu ya maksudnya ramah lah di kantong ini kan harganya sekarang juga udah mulai turun ya apa dulu tuh Corona tuh gila bro beneran waktu pertama kayak dirilis gitu ya jaman pandemic itu bahkan bisa apa bisa jualnya tuh bisa di atas harga retail gitu kalau misalnya sekarang lu bisa dapet harganya bagus ya gak terlalu kayak orang goblok kayak jaman dulu gitu ya dan kalau lu suka sama dialnya ya walaupun tebel ya kalau lu tanya gua kalau lu suka banget sih ya boleh-boleh aja sih menurut gua sih ya karena gua jujur ngomong juga walaupun gua tau ya itu tebel dan gak enak ya tapi sampai sekarang aja ya gua masih jujur ngomong Shiro gua masih lumayan kayak kalau ada yang mau lepas harga bagus gua masih kayak lumayan tertarik lu pengen punya gitu loh walaupun sekali lagi ya gua jujur ngomong merasa tebelnya itu ada isu gitu tapi kalau misalnya karena gua juga suka sih sama dialnya sih jadi kalau ada yang mau lepas harga bagus sih gua masih masih lumayan tertarik jadi kalau lu tanya gua rekomen atau enggak ya gua sih bilang ya begini ya lu perlu gua wanti-wanti dulu aja gitu itu tebel jatuhnya tebel gitu loh jadi ya kalau lu mau beli lu harus bener-bener suka sama dialnya lu suka gak sama dialnya nah itu cuma lu yang bisa jawab gitu loh seberapa suka lu sama dialnya kalau lu suka banget sama dialnya dan lu merasa dialnya ini cakep nih gitu ya ya gua bilang gak apa-apa lah gitu ya lu tebel tapi gua rasa tebel ya juga kadang-kadang gua masih inget gua juga punya beberapa jeb tebel dulu ya kayak Tudor Black Bay yang GMT itu tebel banget gitu loh tapi kalau tiap hari udah pake ya lama-lama bisa kebiasa gitu loh mungkin pertama-tama gak enak tapi lama-lama bisa kebiasa jadi ya lu cuma perlu lu aware aja gitu itu agak sedikit tebel gitu loh bukan agak sedikit lah emang-emang tebel sih gak enak gitu ya jadi kalau lu pake siap-siap gak nyaman paling gak pertama kali lu siap-siap gak nyaman mungkin tapi nanti kalau udah pake sebulan dua bulan mungkin semoga bisa bisa bonding ya bisa apa bisa jadi gak masalah lagi udah gitu sih jadi lu mesti tanya dulu ke diri lu lu seneng banget gak sama dialnya gitu kalau seneng banget sih ya gak apa-apa sih tapi kalau saran gua adalah ya lihat harganya bagus gak gitu kalau misal jual harganya goblok ya kayak zaman dulu ya di atas harga retail jangan mau gitu loh karena sekarang sebenernya kurono tokyo juga harganya udah mulai turun gitu karena bukan hanya kurono sih semua jam sekarang harganya lagi turun gitu loh bahkan rolex aja juga harganya lagi turun jadi kalau memang ada yang harga bagus sih boleh juga soalnya kenapa ya bro soalnya gini kurono ini adalah jam yang limited edition gitu loh ini shiro ini cuma seribu pieces limited edition jadi ini bukan barang yang kayak misalnya lu kalau misal mau beli dia bisa beli gitu loh jadi ini ada ada apa ya maksudnya ya bukan jam pasaran kalau kayak speedmaster tuh lu mau beli ya tinggal beli gitu loh itu itu bakal akan selalu ada tapi kalau kayak barang begini kadang-kadang gue yakin misalnya nanti lu kalau ngomong 5 tahun lagi gitu ya mungkin belum tentu belum tentu mau beli bisa beli gitu loh jadi kalau misal ada kesempatannya dan mungkin ada kolektor yang mau lepas dan harganya lumayan ramah ya itu ya boleh juga sih menurut gue sih apalagi sekarang kan apa kronograf lu kalau mau cari di Swiss harganya tuh mahal-mahal gitu tapi kan krono kan harganya kan gak semahal itu gitu kan jadi bagusnya krono shiro itu menurut gue dial-nya sih dial-nya bagus unik gitu ya dan kalau lu memang suka gitu ya kan jelimet gitu ya gak semua orang suka gitu kalau lu suka ya gak apa-apa gitu tapi ya lu siap-siap tebal aja gitu itu harus biasa begitu ya ya jadi kalau menurut gue recommended kak kalau menurut gue recommended recommended aja tapi asal lu harus pastiin lu bener-bener suka sama dial-nya kalau lu suka gue recommend gak apa-apa gitu loh tapi sekali lagi harus biasain sama ketebelannya gitu tapi kalau gue ya bro ya jujur ngomong kalau gue gue lebih pengen punya yang red panda karena itu lebih tipis jatuhnya lebih nyaman gitu kalau gue dan gue emang suka sama dial yang panda kalau buat kronograf jadi makanya kalau lu tanya gue ya misal kalau gue mau beli krono kronograf gue bukan pilih shiro tapi gue pilih yang red panda karena menurut gue itu lebih nyaman dan apa dan secara dial juga gue kayaknya lebih suka itu sih gitu karena panda gitu gitu ya oke ini semoga membantu ya bro handy ya guys kalau misalnya kalian suka horology jangan lupa ya guys subscribe channel ini dan klik like tinggal komen kalian gitu ya dan kalau misalnya nanti kalian punya juga pertanyaan atau request seperti bro handy boleh ya komen dan nanti kalau menarik nanti gue akan jawab seperti ini makasih guys udah nonton jangan lupa subscribe sampai jumpa dengan Gojam di video berikutnya bye bye guys yaaai